bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengganti busa maintenance box dengan kapas jadi ada beberapa kondisi ketika maintenance box kita sudah habis kemudian kita sudah punya cadangan dan cadangannya itu ketika dicuci dia dikeringkan setelah dikeringkan dia itu belum kering maksimal jadi masih agak-agak basah karena mungkin pengaruh cuaca jadi yang maintenance box busanya itu dia tidak bisa langsung dipakai karena mungkin masih basah nah ini adalah maintenance box yang sudah penuh semuanya ya yang sudah penuh jadi ini tuh yang original seperti ini nah ini tuh sudah kelihatan banget basahnya ya jadi kita akan coba ganti tapi bukan dengan busa yang aslinya lagi karena kalau misalkan kayak gitu kita harus punya cadangan dan tentunya harus kita cuci terlebih dahulu harus kita keringkan kalau keringnya maksimal tidak jadi masalah kalau misalkan dia masih basah ini gak boleh dipakai langsung nah solusinya adalah kita bisa mengganti si busa ini dengan menggunakan kapas kapas yang bisa kita gunakan sebagai apa di alat-alat kecantikan itu ya ini saya coba buang dulu atau pindahkan dulu saya coba pindahkan teman-teman bisa pakai pincet supaya gak kotor tangannya ini basah banget emang belum saya cuci kalau misalkan nanti dicuci dikeringkan dan udah kering maksimal gak jadi masalah kita pakai lagi cuman sebagai alternatif kalau misalkan busanya belum kering kita bisa pakai solusi yang pakai kapas itu ya nah ini kondisinya udah kosong ya kondisinya udah kosong sekarang kita akan coba ganti si maintenance box ini dengan apa namanya dengan kapasnya ya nah ini kapasnya udah di apa ada semacam kayak misah-pemisahnya gitu teman-teman tinggal masukkan aja kesini ya seperti ini dan saya udah pakai cara ini udah beberapa kali maintenance box saya coba ganti dan menurut saya ini cukup menghemat waktu karena kita gak usah repot-repot nyuci gak usah repot-repot mengkeringkan ini saya isi sampai penuh sampai full biar nanti gak ada kendala bocor atau misalkan penyerapannya biar maksimal cuma memang kapasnya agak boros kita gunakan ya kalau buat wajah atau muka kan gak sebanyak ini ini kan buat maintenance box jadi dia harus maksimal nah ini udah hampir penuh tinggal teman-teman tutup aja sebentar ini tuh yang ini yang ori ya tutupnya yang ini nah kita tutup ini udah bisa dipakai tapi harus di reset terlebih dahulu ya saya pernah buatkan videonya kita coba reset aja sekali lagi gak apa-apa agak susah karena di depan saya ada hp ya masih gagal masih gagal masih gagal masih gagal juga nah ini gak tau kenapa resetternya udah mulai error nih ya harusnya dia tuh hijau ini merah terus nah dia mulai hijau ya nah disini udah mulai hijau berarti dia udah ter-reset cuma tadi memang agaknya kurang pas aja ya nah ini udah bisa teman-teman langsung gunakan ya saya udah coba beberapa kali dan hasilnya adalah seperti ini ini adalah kondisi sebelum habis maintenance boxnya dan ini udah diganti dengan kapas ya ini tinggal pasang aja di printer Epson dengan tipe C9345 untuk si maintenance boxnya untuk printernya bisa pake yang apa di L15150 ataupun L15160 atau yang sejenisnya nah kemudian disini kita akan coba cek kondisi maintenance box yang sudah menggunakan kapas ini ini pake kapas teman-teman ini udah habis kondisinya nah jadi dia udah bener-bener menyerap tinta dia ini gak bisa dicuci lagi karena dia udah udah jadi limbah gak seperti busa yang aslinya kan kita bisa cuci ulangnya ini tinggal dibuang aja tinggal dibuang gitu ya tuh teman-teman bisa cek bisa lihat kapasnya udah basah di bagian bawahnya dan ini cukup aman saya cek sampai dia penuh dia gak sampai meluber ya karena kalau misalkan kapasnya sedikit ini bisa meluber jadi teman-teman harus pastikan kapasnya penuh terisi penuh tuh dia bagian bawahnya basah banget ya basah banget ya nah cuma cara ini bisa teman-teman gunakan nah ini agak-agak basah bagian bawahnya dia agak berair tapi gak sampai tumpah kita tinggal tuangkan aja di apa dibuang di kamar mandi atau di daerah lainnya yang gak apa supaya terbuang aja dia ya jadi jangan-jangan dibuang sembarangan takutnya nanti malah dia melebar kemana-mana gitu dan ini hasilnya cukup aman sampai maintenance box itu chipnya terbaca udah habis dia gak akan ngeluber gitu ya cuma kalau teman-teman masih ragu ya jangan coba pakai cara ini cuma saya sudah membuktikan ketika diganti dengan kapas sampai maintenance box itu habis hasilnya seperti ini gitu ya nah mudah-mudahan tutorial singkatnya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentu boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh